Pagi perlahan merangkak menuju pertengahan hari ini, di sela-sela waktu bekerja saya melewati rumput dengan buah-buah kecilnya yang bisa melekat dan menumpang ke kain celana saya. Rumput yang pintar, warisan genetik tanaman menyebar demi bertahan hidup, melalui buahnya, yang melawan dengan duri-duri tajamnya ketika saya mencoba melepasnya dari celana saya. Mereka menyebut rumput ini dengan sebutan sandblur, di sini ada yang menyebutnya dengan rumput bulu babi. Itu tadi hanya secul pengalaman rutin, Sekarang saya akan unboxing sebuah casing keren buat iPad mini 6, harganya hanya di kisaran Rp194.000. Oke, ini dia barangnya. Seperti biasa, kita harus unboxing terlebih dahulu paketnya, karena paket unboxing memang harus dibuka menggunakan pisau atau gunting. Sekarang kotak kemasannya sudah terlihat, isinya yaitu tadi, casing khusus buat iPad mini 6, ada beberapa pilihan warna, dan saya memilih warna hijau natural. Tampaknya bukan kulit asli, pastinya kulit sintetis yang dipadu dengan bahan plastik. Oke, sekarang kita keluarkan saja casing ini dari boxnya, biar tidak membuat kalian penasaran. Wah ternyata benar juga, casingnya ini terbuat dari bahan plastik alias bahan kulit sentitis. Tapi gak apa-apalah, cukup keren kok. Terutama bagian back covernya terasa benar plastiknya. Ya, secara keseluruhan tampak sama seperti casing-casing murah meriah lainnya. Mari kita cobakan saja pasang ke iPad mini 6. Nah ini dia, ketika dipasang ternyata ia bisa dengan mudah pas dengan iPad mini 6. Casing ini juga dilengkapi dengan cover magnetik yang ketika dibuka ia akan menghidupkan atau mengaktifkan layar iPad. Ia juga memiliki lidah pengunci dengan kuncian magnetik yang cukup kuat dan bandel. Kuncian ini berguna sebagai pengaman Apple Pencil ketika ia berada di punggung iPad mini 6. Dan ketika dipergunakan ia akan tampak seperti ini, hal ini akan membuat Apple Pencil jadi jauh lebih aman, meskipun secara default Apple Pencil dan punggung iPad mini 6 sudah dikunci dengan magnetik juga. Oleh karena saya menggunakan iPad mini juga buat pekerjaan, maka, casing ini juga berfungsi sebagai stand atau dudukan iPad mini 6 pada saat melakukan pengetikan, posisi landscape adalah favorit saya. Posisi dudukan juga dapat dirubah dengan beberapa cara, namun favorit saya hanya yang duduk seperti posisi laptop. Harus diakui, posisi begini yang paling ideal buat bekerja, tinggal letakkan keyboard bluetooth di depannya beres. Dan, meskipun setelah menggunakan casing plus pensil, iPad mini saya tetap muat di kantong celana kerja saya. Itulah sebabnya mengapa produktivitas saya tetap tinggi.